Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia Tidak kurang suatu apa Amin Pagi hari ini Ini hari Sabtu tanggal 28 Mei Tahun 2022 Saya Pak Andu Dr. Anus Mardio Melalui channel Youtube Dr. Anus Mardio Dio Ini berada Sementara ini masih di pedukuan sumur muling Tetapi kita akan Melihat Rowo jembangan ya Mbak Rowo jembangan yang ada di Memang lain dusun Tetapi kita akan melihat suasananya Dan informasi legenda yang Sangat lerat di masyarakat sini Dulu untuk lewat Lampor atau baru kelinting Dan di waktu kecil memang Informasi atau legenda tentang baru kelinting ini Banyak terdengar dan Kita juga sempat ketakutan Waktu di pinggir Kaliprogo Begitu ada orang berteriak-teriak Ada lampor-lampor dan sebagainya Kita berlari masuk ke rumah Karena ketakutan Dan kita juga di waktu kecil pernah Mendengar suara kelinting-kelinting Yang sangat ramai seperti kereta Yang sangat riuh Dari Kaliprogo Yang kelihatannya menuju ke arah utara Mungkin informasinya Legendanya masuk ke Gunung Merapi Nah kita akan lihat suasananya Karena di Rangkaian sungai ini Kelihatannya menjadi jalur Baru kelinting Kalian ini Jalan menuju ke arah Sungai Mungkin ini cabang sungai ya Bu Cabang sungai yang Akhirnya tempuk di Kaliprogo Atau gimana Ini Bapak Ibu sekalian Kita lihat Tapi ini bukan Kaliprogo nya Tapi Kaliprogo nya Belah timur sana Ini yang terkenal Sungai Baru Kelinting Di depan situ Apa mulai ini Baru Kelintingnya di sini Di mana Dari ujung sana Pak Tapi agak jauh Oh bukan dari Laut Idul ya Bu Bukan Wah ini Bapak Ibu sekalian Ini tidak banyak yang tahu Saya jadi penasaran Mudah-mudahan informasi ini Jadi sesuatu yang luar biasa Karena Tadi yang namanya Ini ya Bu Betul Lewat sini Iya Betul Pak Bapak Ibu sekalian Yang tadi namanya Sumur Muling tadi juga Informasinya waktu kecil Bu Sapa tadi yang di Facebook itu bilang Pernah melihat Papak kakinya Dan itu berada di Apa Di batu Yang Apa ada bekasnya Nah Ini Bapak Ibu sekalian Sungai Oh Ini Setelah sawah Oh sawah ini ya Ini jadi seperti kalian ya Tapi kita memang Harus lewat sana Nah itu yang Ada bangunan Ijo-Ijo itu apa Bu Itu Penampungan air Oh Nah Ini Bapak Ibu sekalian Ini perjalanan mungkin Ah Bisa kurs Gak melelahkan Tetapi tidak apa-apa Demi para Youtuber Berritisen Dan juga Masyarakat dunia Ini biar tahu Ada legenda yang Sangat luar biasa Dan kita bisa ketemu Dengan yang namanya Sungai Baru Kelinting Yang mungkin Awal dari Apa Perjalanan Baru Kelinting Itu berawal dari sini Atau bagaimana Nanti kita Lihat Suasananya Nah Ini pinggiran sawah Bapak Ibu sekalian Masih masuk Wilayah Sumur Muling Ini di Tanami padi Kolonjono Dan juga Apa Jagung Kolonjono Dan Ini Ini kan sudah Dekati musim kemarin Ini jagung Yang sebelah sini Tampaknya ini padi Kemudian Oh Lewatnya mana Ini Oh Nurut-nurut Belosok ya Oh Tambak itu Yang ada bangunan itu ya Agak besar sana Jalannya Nah Ini Bapak Ibu sekalian Kita lihat Nah Suasana ini Suasana desa Bapak Ibu Kalau yang kangen desa Yang sekarang diperantauan Bisa Ini untuk Tombok kangen Ini Pedukuan Sumur Muling Kalurahan Apa Gulurjo Kapanewon Rendah Kabupaten Kulonprogo Ini Kita melihat Suasananya Kelihatannya Sungainnya Makin dekat Makin kelihatan Dan Ini Bapak Ibu sekalian Banyak pohon pisang juga Itu untuk Ternak ayam Karena Sumur Muling Kelihatannya Aneh ya Banyak yang Ternak ayam Dan ini Wah Ini sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian Mungkin melihat Sepintas Dari tempat ini Karena kalau Nah Ini yang paling dekat Ini Sumur Mulingnya ya Ini dari mana Bu Sejaraknya Ulunya Dana ya Iya ulunya Sana Tapi dari pegunungan Atau hanya Oh Tengah sawah Oh Tengah sawah Terus Dari sana kan kecil Terus ini agak besar Agak besar Sampai disini Nah Itu lewatnya Kalau yang itu Lewat klinik sehat itu Atau enggak ya Bukan ya Bukan Ini lewatnya Ada Ada jembatannya ya Iya Wono Lopo Sembongan Yang terkenal Bu Kolo Pinggan Oh atau di sebelah utara Gulurja itu Iya Oh di sebelah Dekat kuburan itu ya Iya Oh jadi segitu ya Itu namanya Sungai Baru Baru Kelinting ya Wah ini Bu Bukan itu sudah Tua Ada kemungkinan Berarti apa Berangkatnya dari sini Pak ya Bu Ceritanya Baru Kelintingnya Dari Rawat Jembangan Oh Rawat Jembangannya mana Jauh enggak dari sini Jemparan sawah ini Oh Bisa lihat Sepintas Bu Ambil jalan Bapak Ibu sekalian Kita Wah menelusur Sesuatu yang luar biasa Tapi ini ada Sehatannya Bu Ada Oh iya Eh enggak apa-apa ini Buduko Radar kosong Kalau yang begane Radar mengkis Enggak apa-apa Ini Untuk Apa ya Melacak Legenda Legenda Baru Kelinting Yang Tentu ini Sangat Luar biasa Dan Belum pernah Saya dengar Kecil Hanya istilah Baru Kelinting Tapi Kenyataannya Memang kita Belum Nah dulu Bayangan kami Baru Kelinting itu Berkaitan dengan Nyiroro Kidul Di Segoro Ternyata Ini ada Legenda Sungainya ada Di sini Kemudian Apa Sejarahnya Legendanya Juga ada Di Sini Nah Bapak Ibu Sekalian Agak Rumpil Agak rumpil Ini jalannya Tapi Kita Tetap Berusaha Untuk Mencapai Ini ya Jalannya ini ya Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Persawahan Masih masuk Sumur Muling Nah Dari sini Tangan Rawo Jumalanya Salah Oh Hmm Ini sungainya Bisa Lihat ini ya Sungainya Agak Dekat aja Sampai di Sungai Yang Rawonya Nanti Kita Kita Agak Di Berkesar Aja Tapi Legenda itu Sekarang Sudah Tidak ada Ya Bu Tidak hanya Legenda Ya Misalnya Sudah Dengar Tidak dengar Baru kelinting Lagi Nah ini Bapak Ibu Sekalian Ini di Areal Persawahan Wah Sungainya ini Bapak Ibu Bisa Dilihat Rawo Jembangan Itu berarti Bukan Sawah ya Bu Oh Bentangan Sawah itu Berarti Sudah Dimanfaatkan Untuk Tanaman ya Sudah Dulu Mungkin Rawo Betul-betul Rawo Nah ini Bapak Ibu Sekalian Ini sungai Baru Kelinting Yang ada di Melewati di wilayah Gulurejo Tapi ini ada beberapa Pedukan yang terlewati Yaitu Satu Sumur Muling Kemudian yang kedua Ada Kragilan Bonerjo Dan Dan Klipo Wah Wah ini Samanya luar biasa Bapak Ibu sekalian Kita seperti hidup di masa lalu Di daerah pertanian yang sangat Luar biasa Dan ini Keliatannya Pertaniannya juga Cukup maju Sebagian ditanami dengan kolonyono Untuk pakan ternak Sebagian itu ada Lantorogong kok ya Bu Iya Kemudian ada beberapa Apa Nah ini tuh ada BTS juga Di sana Yang keliatannya ini menjadi jaminan bahwa Telekomunikasi yang ada di sini Juga tidak ada masalah Sebelah utara keliatannya ternak Bu Kandang Kandang tenak Kandang sapi Masuk wilayah Guglu Oh masuk wilayah Guglu tempatnya Pak Pak Sar Pak Pangge Yang Pak Lurahnya sekarang siapa Pak Bejo Oh Pak Bejo ya Nah keliatannya Sering Mementerikan Nah Bapak Ibu sekalian Ini Untuk Penampungan air Disedat ya Bu Disedat ya Oh Ini tampaknya Mungkin jadi Luar biasa Kalau lihat Naik sedikit Mungkin tidak apa-apa Bu Oke Mungkin saya Bu Nah Kita naik Akan terlihat lebih jelas Nah Bapak Ibu sekalian Ini Tampak situasinya Memang luar biasa Itu pegunungan menoreh Yang ada di sisi barat Kemudian ada Apa BTS Tegangan tinggi Saluran tegangan tinggi Kemudian ada BTS Suka Untuk elektronika Apa untuk Telekomunikasi Dan ini Kita bisa melihat Sumur muling ini Agak lebih leluasa Dan ini Areal persawahan Di Apa Wilayah pedukuan yang Sangat luar biasa Matahari Seperti itu Kalian Demikian yang bisa kita Sampaikan Ini perjalanan Agak lumayan Jauh Jalan kaki Dan kaki saya basah Dan kita harus Melewati rumpur-rumpur liar Dan juga Melewati Apa Kolonjono Yang Kalau tidak pakai Celana panjang Pasti gatal-gatal Tetapi tidak apa-apa Ini sebagai bagian Dari upaya Untuk memuaskan Rasa keingin Tahuan Bapak Ibu sekalian Yang kemarin juga Sempat bicara di Facebook Ini bisa melihat Secara nyata Saya datang ke sini Untuk melihat situasi Di sini Demikian Bapak Ibu sekalian Yang bisa kita sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih